Bismillahirrahmanirrahim Wa ta'afuf dan beliau menyebut tentang ta'afuf Ta'afuf menghindari anil masalah Menjaga kehormatan diri dari meminta Al-Yadul Ulya Kemudian beliau bersabda bahwa Tangan yang diatas itu khairun lebih baik Min al-Yadis Sufla Min al-Yadis Sufla Dari tangan yang di bawah Wa Yadul Ulya Dan yang dimaksud dengan tangan yang diatas Dia adalah Al-Mun Fiqoh Orang yang berinfak Wa Sufla Dan tangan yang di bawah Dia adalah As-Sailah Orang yang meminta Yang meminta Muta'afukun alayhi hadis buhori muslim Jadi para ikhwan Akhwat sekalian Yang Allah rahmati Yang Allah cintai Dengan hadis ini Lebih jelas lagi pengertiannya Kalau kemarin kita Hadis yang sebelumnya Yang hampir sama Nomor 6 Ada kalimat yang sama Yadul Ulya Khairun Min Yadis Sufla Tapi penjelasan saya Sekitar orang yang Memberi lebih baik pada orang yang Menerima Itu terjemahan juga seperti itu Tapi diperjelas selain Nabi disini Penjelasannya Yang dimaksud dengan orang yang Yang dimaksud dengan tangan yang diatas Adalah orang yang berinfak Sedangkan tangan yang di bawah Adalah Asailah Bukan orang yang menerima Tapi orang yang meminta Kan ada orang yang menerima Tapi bukan boleh minta Ada ya Pak? Ada kan? Orang menerima Tapi bukan boleh minta Apalagi dia dapat hadiah Berarti bukan boleh minta Jadi yang dimaksud dengan Tangan yang di bawah Adalah orang yang meminta Hadis tadi Wasufla Hiasailah Jadi tangan yang di bawah Itu orang yang meminta Bukan yang menerima Itu ya Menerima Karena tidak semua Orang yang menerima itu Hasil minta Ini lebih jelas lagi ya disini ya Artinya Pengelitian yang pertama Bisa kita ambil juga Hanya tetap bahwa Orang yang memberi Lebih baik pada orang yang di Yang diberi Yang sodako Lebih baik pada yang menerima Sodako Yang ngasih hadiah Lebih baik pada yang menerima Hadiah Kan gitu ya tetap ya Tapi lebih jelas lagi Disini sebutkan bahwa Yang dimaksud dengan Yadul Uliyah Tangan yang di atas Hial Al-Munfiqoh Orang yang berinfak Sedangkan Yadul Suflah Yasailah Orang yang meminta Ya meminta Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima